Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Ini biasanya kalau yang terakhir itu pamungkas Ada kesan, ada pesan Seperti itu Kita daripada panjang lebar kesana kemari Kita pertanyaan berikutnya Apa poin-poin atau pesan-pesan dan kesan Bagi para pemula terutama Dan bagi para peternak yang sudah lama Silahkan bagi pesan dan kesannya Baik, yang pertama Ini pesannya kepada para pemula Yang ingin berwirausaha di breeding Atau fetening atau trading Yang pertama Bisnis kambing ini atau bisnis domba itu adalah bisnis mahluk hidup Kita harus betul-betul kuat Tawakal kita kepada Allah Dalam bisnis mahluk hidup ini gak bisa Kita Terus selalu ingin sesuai dengan harapan kita Makanya Satu yang harus diperkuat itu rasa tawakal Diikuti berdoa dan beribadah dengan baik kepada Allah SWT Yang kedua bagi para nyubi ini Cari dulu coach Cari dulu pendamping Cari dulu orang yang bisa diajak untuk berkonsultasi Karena yang anda lihat itu kan Oh kak asyap belanja segini, dijual segini, berarti marginnya segini Yang anda lihat itu mah Itu nanti Akan ada gelombang pasang tsunami Ketika anda menjalani wirausaha ini Itu mah kulit Makanya kan sekarang teknologi sudah banyak ya Anda bisa bertanya dulu Apa yang harus dilakukan nih sebelum kita breeding Sebelum kita fetening Nah Carilah penjual Yang memang dia tidak lepas tangan Saya tidak mempromosikan Biblinting Farm ya Ini yang saya rasakan Carilah penjual yang tidak lepas tangan Kita beli ke dia Dia harus punya wadah Untuk memfasilitasi kita sebagai member baru Mengcoaching kita atau Apa yang namanya Membimbing Membimbing Bahasa Sundana teknologi kan Mentoring Mentoring, membimbing Jadi menjadi tempat kita bertanya Mengadu Mengadu Dalam hal ini Kalau Biblinting Farm itu sudah ada grup whatsappnya Silahkan teman-teman bisa bergabung dan tanya di sana Itu yang pertama Harus ada Pembimbing Itu wajib Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu Hancur Tunggu kehancuran Harus ilmu dulu Berapa pun yang Anda punya Seberapa banyak pun yang Anda Harus ilmu dulu Harus belajar dulu Yang keduanya Sebelum Anda Berternak Nanam rumput dulu Sebelum Anda berkebun Bikin air dulu Bikin saluran air dulu Lupakan berkebun jika tidak ada air Lupakan berternak jika tidak ada rumput Nah ini Ini Salah satu poin yang satu ya Pertanyaannya akan Mohon maaf nih Saya potong Karena Bagaimana kalau misalkan orang itu Punya uangnya sedikit Dan lahan sedikit Ya beli kambingnya jangan banyak Enggak Berarti kan ada batasan ya Kita Kalau misalkan Kuantitinya Berapa Terus Kebunnya seluas apa Kalau harus punya seluruh air Betul Nah Itu kan ada batasan Betul Saya rasa kalau misalkan Ada batasan-batasannya Ada solusinya Bagi yang gak punya lahan Gak punya kandang Gak punya rumput Ada solusinya Ngekos di saya Iya kan Jadi teman-teman semuanya Minimal Kalau mau beternak itu Ada rumput Kalau tidak nanam pun Anda bisa melihat Di sekitarnya banyak rumput Kedua Jangan dulu coba-coba Untuk Bagi hasil Untuk pemula ini Anda lebih baik ngegaji Terus Anda bikin SOP kerja Jadi tugas dia Real Hari rumput Mandiin Nyukurin Kalau bagi hasil Nyukuran nothing Raha Saya sarankan Tidak dulu bagi hasil Jadi Nanam rumput Bagi hasil Cuman Kalau tidak kuat Wah ini kalau breeding Harus punya rumput ini Ya berarti ambil yang Trading atau fatening Fatening itu kan Tidak mesti setahun Kak Aset Betul Tiga bulan bisa Tiga bulan bisa Fatening itu Tapi harus sudah punya pasar dulu Nah harus sudah punya pasar dulu Nanti di video lain Saya akan menyampaikan Bagaimana cara Memarketingkan Hasil fatening Hasil fatening Nah jadi Pilih dulu nih Mau breeding Mau fatening Atau trading Jadi kalau misalkan mau breeding Saya rasa resiko harus punya lahan Betul Resiko harus punya lahan Karena Si bayi dalam kandungan itu Butuh nutrisi Dan itu dengan populasi Kalau lebih dari 10 ekor ya Dan lingkungan kita jauh dari Hutan 5.000 meter Cukup untuk 100 ekor kambing Selama 9 tahun Nanam pakcong Tuh Itu Itu Setengah hektare ya Berarti ya 5.000 meter Itu ilmu ya Buah jadi rumus Malah di Jawa Timur itu Ada yang nanam 5.000 meter Karena subur Pakcongnya Itu dia bilang Melihara 250 ekor Selama 9 tahun Kan pembaharuan pakcong itu Kan gak setiap tahun 9 tahun baru ganti Berarti Per ekornya itu Cukup 2.5 meter Betul gak? Ini udah Pakcong kan tuh Iya Benar Tapi kisih nanam pakcongnya Jangan baru 4 bulan diambil Nanam pakcong itu Nunggu 7 bulanan 8 bulanan Biar Jadi bibit lagi Kita nanam lagi Gitu Jadi maksudnya Jadi Dua fungsi ya Tangkainya bisa dibikin bibit Daunnya bisa dibikin pakan Gitu Saya tambahin Tangkainya bisa dijual Daunnya bisa dijual Kalau di perkotaan Kalau di perkotaan Jadi tentukan dulu Kalau mau breeding Saya sih tidak ada negosasi Anda harus punya lahan Harus tanam rumput Dan harus punya mentor ya Di musim kemarau ini Jangan salah loh Banyak petani Yang dia berhenti Akhirnya mengurus kambing Karena tidak ada rumput Karena kan kemarau sekarang itu Menurut pemerintah Sampai Januari Kalau sudah tidak ada rumput Kita mau ngasih makan apa Kecuali Kalau di kota sih ya Ada kampas tahu Ada dedek Kalau di kampung-kampung Seperti saya Memang mengandalkan pun Oke ini ada Satu poin ya Ada satu poin Yang sebelumnya Di konten sebelumnya Sudah saya Jelaskan Dari Ketika ada kedatangan Dari karawang Dia bingung Karena Tidak ada rumput Sebenarnya Ada empat Ada empat Jenis pakan Satu Pakan murni Kedua Silase Ketiga Fermentasi Keempat Hai Nah Hai itu Berupa pakan murni Tapi yang dikeringkan Ya Nah itu Tapi Dia harus dikasih minum Ya Nah itu Silahkan Para peternak Terutama bagi Para pemula Itu bisa dicoba Dengan pakan kering Nah kalau saya kan Orang suka nanya ke saya Kenapa gak silase Kenapa tidak bang pakan Karena hanya begitu kan Karena saya tidak melakukan itu Saya jawab Selama rumput segar masih ada Kenapa harus dibang pakan Benar Selama rumput masih ada Kenapa harus di fermentasi Karena menurut saya Fitrahnya itu Makan rumput segar Betul Fitrah kambing Makan rumput segar Benar Kalau Kalau nanam Oke Oke Betul kalau nanam Kalau Saya bukan anti fermentasi kan ya Kalau memang pakannya jauh Dan yang lainnya Sekali ngambil kan Supaya Operasionalnya gak tinggi Di silase Betul Itu ada beberapa faktor ya Yang menjadikan Memang sih Silase atau fermentasi itu kan Berawal dari luar Berawal dari luar Ilmunya itu Kenapa mereka melakukan fermentasi Ya kan Melakukan silase Karena mereka punya Empat atau tiga musim ya Ya Itu musim dingin Musim salju Musim bugur Dan musim semi Jadi disimpan Nah disimpan untuk Nah disimpan untuk jangka lama Nah itu Tapi kalau di kita Musim panas aja Rumput masih ada Walaupun agak sulit Ya kan Jadi buat apa Nah terus Sekarang saya tambahin satu lagi Jadi Memilih coach tadi ya Pendamping Orang yang bisa diajah berkonsultasi Keduanya kalau mau breeding Harus punya Rumput Kalau misalkan Fitening juga punya rumput Kalau fiteningnya tiga bulan Saya rasa Sangat Bisa terkejar sekali ya Benar-benar Artinya gak mesti punya Lahan yang besar gitu Ketiga SDM yang amanah Trading Kalau trading juga kan tinggal beli Benar Nitip di Kang Asep Kita bisa memasarkan kan Itu bisa Nah Bisa-bisa Ketiga betul SDM yang amanah Agar amanah Ini kita pakai sistem gaji Dan ada Setiap satu bulan sekali itu Ada pengarahan Betul Ada pengarahan Dan ada hubungan emosional Kan kalau saya Kang begini Saya ada risiko lebih nih Saya belikan beras 10 liter Saya kasih ke rumah Ke istrinya Gak langsung ke si petaninya yang ngarit Saya kasih ke istrinya Ada pekerja saya Ngelahirin Saya jenuh Ada pekerja saya Yang anaknya disunatin Jadi Membangun Komunikasi dan hubungan emosional Dengan keluarga Si pekerja kita Sehingga mereka pun akan memberikan loyalitas yang baik kepada kita Yang terakhir Kak Asep Cari tadi Penjual yang jujur dan amanah Yang bukan Bisanya membodohi Atau tidak bertanggung jawab Ketika mereka Menjual Ketika kita membeli bakalan Atau membeli Betina Kepada mereka Jadi penjual yang amanah Yang siap Memang mendengarkan Keluh kesah Dan memberikan solusi Bagi para petani Nyubi Nyubi Yang terakhir ada lagi Modal Viti Viti Uang Kalau gak punya uang Mohon maaf Belum bisa ngutang Kasih boleh ngutang Kamping Enggak bisa Yang terakhir adalah uang Jadi uangnya harus ada Modalnya juga Harus ada Baru bisa Jalan Semuanya Benar Cuma dalam artian Uang itu gak harus banyak Sesuaikan dengan banyak yang kita punya Ya betul Nah sekarang saya Terakhir nih Kak Aset Minimal punya berapa untuk breeding 5.500.000 juga udah bisa Satu jantan Dua betina Dua betina ya 5.500.000 ya Tapi tidak bisa Suma breeding proses Ya Betul Beli Bakalan berarti ya Bakalan Bakalan breeding Ntar saya sesuaikan dengan budget Yang bapak punya Dengan budget yang ibu punya Dengan budget yang anda punya Poin yang tadi Yang terakhir Sebenarnya Kalau misalkan dari SDM itu Istilahnya Penuhi dulu kebutuhannya Perhatian Jangan dianggap Bahwa mereka itu Hanya karyawan Tapi anggap mereka keluarga Nah betul Dengarkan keluhannya Ya kan Apa yang mereka butuhkan Walaupun tidak terpenuhi Setidaknya kita selalu Siap Untuk berada Di samping mereka Itu satu Insya Allah Keternak kita pun akan Efeknya akan bagus Ya pagi ya Ya betul Oke Oke Dan mungkin Untuk pertemuan kita kali ini Untuk konten kita kali ini Saya akan tutup sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Pemirsa Bibi Dintik Fam Dan peternak khususnya Pemirsa Bibi Dintik Fam Dan peternak-peternak lain Khususnya yang Bibi Bisa mengambil kesimpulan Dari hal positifnya Dari hal negatifnya Itu Kita kembalikan Ke diri kita sendiri Ya kan Karena tidak ada Karena tidak ada Kesempurnaan di semua orang Pasti ada titik lemahnya Jangan memojokkan titik kelemahan orang lain Karena kita sendiri juga punya kelemahan Boleh mampir di Domba Loper Boleh Walaupun jarang aktif Mampir juga nih di channel Domba Loper Karena terus terang Saya bisa seperti ini Dari titik awalnya Sama Domba Loper Ya kan Sama Domba Loper Saya dibangun Terus kan Sampai menjadi Sampai bertahan Sampai titik seperti ini Itu sama beliau Ya Beliau sangat 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 Orang penting Bagi saya Saya tidak akan lupa Maksudnya Orang yang sangat penting Di Usaha saya Di kehidupan saya Gitu kan Pokoknya Mantep lah Ya bagi yang mau silaturahmi Dan Itu beliau ada di grup WA saya Ya silahkan masuk ke linknya Ntar linknya Di deskripsi Di deskripsi ya Silahkan di klik langsung Bisa langsung ke grup Dan beliau ada di grup saya Oke Oke saya cukupkan Mudah-mudahan ini bermanfaat Bagi kita semua Ya Mudah-mudahan kita sehat semua Khususnya bagi saya Dan Kru saya disini Dan bagi Pak Haji juga Mudah-mudahan sehat selalu ya Dan ternaknya Semoga sukses Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sамиh samikang